selamat menikmati sebagai guru panggung saya ayo ikut saya selamat menikmati 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 Eh? 10. 10. 10. 11. 19. 22. 23. 22. 22. 23. Adapun kesan dan pesan saya selama melaksanakan kegiatan PLP di SMA Negeri 8N Rekang, kesan saya, saya sangat banyak berproses dan mendapatkan pengalaman yang baik untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di sini, saya bisa lebih mendalami dan mengaplikasikan teori-teori apa saja yang saya dapat selama proses perpuliahan. SMA Bungin adalah sekolah yang sangat nyaman dan indah, dengan peserta didik yang sangat ramah, rajin, dan antusias dalam proses belajar-mengajar. Selama PLP, saya sangat merasakan bagaimana menjadi seorang guru yang sesungguhnya dengan menghadapi sikap-sikap peserta didik yang berbeda-beda. Tetapi dengan adanya sikap berbeda-beda pada peserta didik, itu dapat membentuk karakter saya bagaimana menjadi seorang guru yang lebih baik lagi dan bagaimana menjadi seorang contoh dan pedoman bagi peserta didik. Saya sangat berterima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 8N Rekang, Pak Daharuddin SPD-MPD, yang telah siap menerima kami sebagai peserta PLP di SMA Negeri 8N Rekang. Dan terima kasih kepada pembimbing saya, Pak Apri Sal SPD-MPD, yang telah memberikan bimbingan dan memotivasi kami selama proses pelaksanaan kegiatan PLP. Dan terima kasih kepada Ibu Hamida SPD sebagai guru pembimbing saya, yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada saya bagaimana menjadi seorang guru. Dan bagaimana menjadi seorang guru yang dapat memberikan contoh, atau memberikan atau mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Pesan saya, semoga SMA Negeri 8N Rekang lebih jaya, maju, dan berprestasi dalam berbagai aspek bidang apapun. Teruntuk guru-guru SMA Negeri 8N Rekang, tetap sabar, semangat, dan gigih dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik SMA Negeri 8N Rekang. Dan teruntuk siswa kelas 12 IPA maupun IPS, tetap rajin belajar dan lebih giat lagi belajar, dan semoga bisa masuk di perguruan tinggi yang diinginkan.